yo ilur selamat datang di channel Dulur otomotif di depan saya sudah ada dua Vespa namun kita mau bahas yang versi limited edition nya dari Vespa racing 6tis 150cc warna Green Bosco karena yang cukup bagus dan ini keren loh beda harganya menginjak di angka 57 jutaan lumayan ya info pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya lalu seperti apa spesifikasi serta fitur lebih lengkap dari motor ini dan apakah sesuai dengan harganya simak terus lor selamat menikmati kita mulai dari segi tampak depannya motor Vespa sprint ini berbeda dengan primavera yang memiliki headlamp bulat ini lebih mengotak dengan garis line yang tegas ini di bagian atasnya kuning warnanya hijau ini sih wis cakep loh terus pencahayaan ini sudah LED dan di headlamp nya ada frame warna hitam doff ini warna kuning ini warna kuning serta lampu sand di tepian sampingnya kanan kiri dan ada lampu senja di sini bodi tepian samping ada frame warna hitam doff seperti headlamp nya tadi terus menambah kesan dan premium yaitu emblem Vespa disini spark bar berbeda dengan primavera yang ada jengkirnya ini polos tapi ada strip garis tadi kaki-kaki velg gold jadi berbeda dengan varian yang biasa warna hitam menggunakan profil band 110x70 ring 12 seperti scoopy ya untuk di urusan suspensinya lengan tunggal dengan pegas helikal ini aksi ganda sudah anti lock braking system tentunya lebih optimal dan memiliki diameter cakramnya 220 mm namun ini masih single ya untuk ABS nya jadi yang belakang itu belum masih tromol wis masuk lalur ini soknya warna merah di urusan dimensinya memiliki panjang 1863 mm lebarnya sendiri 695 mm kita lanjut ngomongin soal mesinnya tentunya motor ini berkapasitas 154,8 cc dan bermesin 4 langkah 4 struk silinder tunggal dengan 3 katup terus sudah memakai eye gate teknologinya tentunya suara lebih halus juga gimana dengan tenaganya soal power maksimum ini mencapai 8,7 kW di putaran mesin 7500 rpm torsinya sendiri mencapai 12 Nm di putaran mesin 5000 rpm dan sistem pendinginannya di motor ini sirkulasi udara sistem pembakarannya elektronik injeksi ini untuk standar sampingnya memiliki jarak terendah ke tanahnya ya lumayan segini sumbu rodanya 1334 mm dan ini desain dari footrest nya yang belakang dan yang depan ada 3 garis warna hitam ada logo ABS dan racing siktis jadi menandakan motor ini sudah menggunakan fitur tersebut speedometer tentunya sudah menggunakan LCD dan panel instrumennya analog serta digital jadi masih mengesankan kesan klasik di motor ini jadi beragam informasi ada di speedometernya ini di bagian holder kiri ada pengaturan high beam low beam lampu send klakson terus holder kanan disini ada untuk pencahayaan lampu depan headlampnya mode untuk indikator di speedometer serta electric starter gimana dengan anak kuncinya nah motor ini sudah disematkan immobilizer dan ini tombol untuk membuka bagasi cara membukanya cukup tekan aja di sebelahnya close di bagian console box depan ini racinya sih terbilang lumayan sih dalam ini ada soket USB dan tuas untuk membuka bagasi belakang segini aja sih untuk laci penyimpanan di bagian depan lanjut ke bagian belakangnya lagi ketinggian joknya atau saddle nya ini 790 mm joknya sih motifnya tebel dan ada lekukan di bagian depan itu aksen warna putih dan ini tebel sih halus bahannya bodi belakangnya ini ada dua garis lain dan warna kuning terus ada emblem Vespa terkesan simple stop lem belakang nih lampu biasanya terpisah dan disitu ada tail lamp kalau nyala sih ini cukup bagus ada dua garis lagi jadi senada dengan yang depan tadi ada logo sprint sparkboard nya juga terdapat reflektor terus soal konsumsi bahan bakarnya gimana nih Bang jadi konsumsi BBM si Vespa ini mencapai 32,5 km per liter yaitu tergantung cara berkendara-berkendara kita juga ini desain dari kenal potnya kompak sih modelnya ya di bagian kaki-kaki belakang velgnya tentunya senada dengan yang depan namun profil banyak berbeda memakai 120 per 70 ring 12 masih mengandalkan rem tromol di motor ini untuk yang belakang suspensinya peredam kejud hidrolik tunggal ini ada empat tingkat setelan kekerasan bisa diatur mari kita lihat di bagian bagasinya si motor ini kapasitas tanky bahan bakarnya ini muat 7 literan terus total bagasi ini juga bisa muat helm half face di dalamnya sini lumayan sih dan ketika kita beli motor ini juga terdapat ini lor panduan manual book tentunya sih toolkit pastinya lumayan lah ini joknya kapasitasnya terus di bagian sini juga ada untuk cantol-cantolin helm nih belum ada seat stopers di motor ini ya dan itu tadi beberapa spesifikasi dan fitur yang diusung dari Vespa 150 racing siktis ada beberapa kelebihan di motor ini seperti desain khas Vespa banget terus soal material juga durabilitasnya oke mungkin kekurangannya di bagian pengereman belakang masih mengandalkan rem tromol coba dual channel ABS ini pasti lebih oke yowes segitu air review singkatnya ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif